musik 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 jadi disini kami punya usi produksi angsel pak musik 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 wajib disini, karena ini kan agreg komersial iya, yang paling sering dikonsumsi setelah kami silangkan kan ini buahnya pak buahnya mungkin nanti dibawa ke laboratorium untuk dicambahkan mungkin ada yang berdatunya tapi satu dua membuka polennya itu terus akhirnya terjadi persilangan tapi mungkin dari seribu bunga paling satu jadi sebenarnya kalau dia di alam terbuka, peluangnya rendah ya bawah ke taiwan disana di di sini sendiri itu didaftarkan tapi yang didaftarkan bilonen lukang panuan kita tidak bisa lagi kalau di Semaran itu wah ini subur pak di toko bunga jadi satu bunga itu biasanya kita bagi menjadi 4 botol nanti 4 botol itu masing-masing diperbanyak nanti bagi 10 botol ini tiap hari ada petugas yang sebagian persilangan ada di sini petugas yang sebagian teman-teman terikur Kampung Anggrek yang ada di Kediri ini bagus sekali jadi dikembangkan oleh ahlinya begitu dan kemudian pasarnya juga coba dipenuhi gitu ya jadi artinya Anggrek Bulan itu paling laku maka dia betul-betul produksi lebih banyak ini pak sini pak nah beliau ini yang mengembangkan dan menurut saya dengan area kurang lebih 10 hektare tempat yang bagus banget ini untuk pendidikan bagus untuk anak-anak bagus untuk penelitian bagus dan harapan saya ini bisa akan lebih banyak jenis Anggrek yang bisa dikembangkan di sini kebetulan kami bertiga kagama dan kita di kagama itu ada kagama orchid kagama yang betul-betul dia full dia para pecinta Anggrek jika banyak tempat di Indonesia ini dengan keragaman apa hayat yang kita miliki salah satunya Anggrek bisa kita tampilkan ke kelas dunia ke kelas dunia jadi kan kita banyak endemi-endemi dari banyak gunung yang ada kanjarpedia 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 kanjarpedia